kalau lihat yang punya CC Loop Studio Tani ini mungkin banyakan gini ya tahu nggak apaan nih tuh lagi banyak dicari nih apaan coba ini si Sultan Brunei ini contoh teknik cangkok kalau teknik cangkok studi alam kita selip studi ini nggak pakai botol ya kita pakai ini ini kenapa pakai lidi karena dengan sirkulasi udara yang bebas kayak gini pertumbuhannya cepet ya itu awalnya ini indukannya anaknya denem tuh kita hitung 1 2 nggak puterin 3 4 5 6 ya Nah ini nanti kita pisah juga indukannya Nah nanti setelah indukan dipisah tumbuh subur baru kita pisah rumpun anakan seperti yang nanti kita bikin video kali ini ya kalau dulu ya banyak tuh taniannya juga puterin aja Kak ini ini tinggal nunggu waktu buat kita cacah ada juga pendatangnya ini Ayo apa yang tahu nih apa ya Florida Beauty Parigata kita punya juga kita taruh dulu ya nanti kita akan langsung ke cara kecariannya Halo selamat ketemu kembali di millenial planter kita udah lama nih nggak bikin video kemarin laptopnya rusak jadi baru kali ini kita bikin lagi konten agro aja ya agro nanti kita kasih tutorial memisahkan rumpun anakan biasanya kita cangkok terus kita split cacah nah ini kita Bagaimana misalkan cangkokan agro biar rumpun anakannya itu begitu dipisah nggak setelah ya nanti kita tonton bareng-bareng ya mudah-mudahan bisa membantu millenial planter plantaren zillenial planter juga bagaimana memperbanyak agro dengan mudah ya kita simak nanti Oke lanjut ya kita cari target mangsa di studio daunnya Cecilic nih nih lihat nih tuh ya deretan yang udah kita tani nanti kita akan sampaikan target yang mau kita buat tutorial ya sini Kak ketin nih dia ya ini agro eh Johana ya ini masih satu keluarga sama ulang dari ya ulang dari kan tau sendiri harganya ya nih kita berhasil memperbanyak melalui metode bisa indukan kemudian ini anakannya udah rumpun ini indukannya sorry sebentar ini indukannya juga ternyata setelah saya tanam keluar lagi jadi gampang ya sebetulnya untuk memperbanyak agro ya seperti ini ya ini kita taruh dulu ya di sini nanti kita targetnya ini ya taruh dulu Kak Sika ya kita taruh sini 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 nah buat millenial planter millenial planter plan-planter masih banyak lagi sebetulnya target kita untuk pisah anakan ya seperti ini ya nih koleksian nih ada dia kalau disini ada indukannya dari sini nih nah ya ini indukannya dipisah seperti ini subur jadi semakin cepat kita memisah indukan syaratnya nanti minimal tiga daun ya baru kita bisa indukan ya biar nanti pertumbuhannya juga potosintesisnya bisa sempurna ya jadi nanti nyari makannya tuh lebih bes cepat nih indukannya seperti ini juga siap nih siap tunasan lagi ada lagi indukan nih kalau saya kasih lihat nih ini indukan juga tuh juga kalian lihat nggak tunasnya tuh ini habis kita pisah batangnya menghasilkan lagi tunas tuh ya jadi teknik seperti ini aman ya nanti kita kasih caranya bagaimana saya kasih lihat lagi yang lainnya nih setelah dipisah indukan juga sama nih rumpunya yang berapa tuh tiga ya ini ruby batik oke kita taruh dulu ya sini ya ya jadi mineral planter plant parent zilinal planter dan para penyita tanaman hias tinggal ketekunan dan keyakinannya biar kita bisa memperbanyak tanpa mendapat kegagalan nah intinya sering lah nyoba-nyoba saya juga berkali-kali gagal sih bahkan ya kalau dijumlahin kayak dulu saya punya Pamela kemudian punya Angelina ya tepar juga belajarnya mahal juga tapi ya jangan putus asa kita taruh dulu ya oh iya ini juga sama Sultan Brunei ini apa nih ini liatin kak subur kan wih melah kan ini sudah siap saya pisah juga nanti tapi lagi nunggu satu-satu dulu antrian jadi mineral planter saya kasih lihat lagi bagaimana teknik cangkokan itu bisa memperkaya tanian kita sama nih apa yoo yey kan Sultan Brunei Sultan Brunei nya tuh wii ini indukannya ini mau kita pisah juga anakannya ada enam tuh satu dua tiga empat lima enam ya jadi teknik-teknik ini saya pakai ini saya pakai teknik cangkok kenapa saya nyangkok nggak pakai apa namanya aqua atau lain-lain hanya pakai lidi pertama menurut saya ya sirkulasi udara itu bebas masuk dari mana saja semua sisi sehingga fotosintesis proses akar untuk mempercepat pertumbuhan itu lebih cepat menurut saya jadi kenapa saya namakan ini teknik fondasi jalan tol bukan apa-apa seperti video saya sebelumnya banyak sekali keberhasilan yang saya dapat dengan menggunakan metode ini ya ini tuh anaknya kayak begini ini tuh oke taruh dulu ya ya kita mulai eksekusi ya biasa ditemenin pisau ini ini jaga selama proses pemotongan pastikan steril ya saya kadang-kadang pakai alkohol tapi karena ada hand sanitizer sama aja ya kenapa ini kalau kita kasih alkohol otomatis ya kita tidak tahu nanti di pisau ini udah yang bisa mengganggu nggak kayak bakteri gitu oke oke kemudian ini targetnya seperti biasa kita siapin meja operasi alah geser-geser ini kalau ngelihat coba lihat nggak saya seneng nih ngelihat parigatanya ngeblok begini nih ini koptik ya kobra batik maskot dulu deh hari ini oke taruh di meja ya maskotnya bikin video bikin maskotnya satu nih ya ya buat mempersingkat waktu langsung kita lihat nih waduh deh gua nih birkinnya kita lihat ya perakarannya seperti apa kalau yang bagus gini nih kita angkat ini akarnya juga cukup tua ya yang sudah waktunya kita buat cacahan yang seperti ini ya jadi kita kasih lihat kak sini kak ini tua banget nih tapi saya nggak mau banyak kerja nggak akan saya potong akar-akar tua apa adanya aja deh intinya waduh ini ada tunas baru nih ya nah intinya saat mencacah posisi seperti ini pastikan bawa bongol lama karena disinilah letak biar nggak stressnya ini nih saya kasih contoh ya ini adalah tunas yang baru tumbuh tetapi akan kita sertakan juga ini ada tua sertakan bonggol bawaan ya ini seperti ini nih ini kalian lihat cacahnya biasa seperti biasa mencacahnya di atas luas ya saya bawa luas waduh akarnya udah tua juga emang waktunya nah oke oke satu ya nah ini yang saya bilang anti stress ya jadi ya kadang kita memisahkan dari sini ya istilahnya terpisah dari bonggol utama bisa juga sebetulnya nggak masalah cuman alangkah baiknya supaya tingkat stressnya rendah itu bonggol utama yang bawa akar juga nih seperti ini ini akarnya memang saya lihat sih kurang baik kurang bagus yang bagus seperti ini putih nih tapi nggak apa-apa lah saya lagi males misah-misah akarnya nanti kita tanem sekalian reporting pakai media baru ya lanjut kesini sama kita perlakukan hal yang sama seperti yang tadi karena dengan adanya pemisahan ini otomatis kalau orang makan itu sepiring ya sepiring buat dia nggak bagi-bagi nah biar makannya banyak dan cepat besar ya akhirnya kita bawa indukan bonggolnya wah ini nih susah nih ini asli susah nih kita harus hati-hati nih karena jarak ini kesini cuma satu ruas jadi wah ini ngeri nih asli nih agak-agak repot memangnya jangan salah salah motong ini adih-adih oke 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 kita temukan dulu target ya kita motong nintang aja deh waduh waduh-waduh nih hati-hati ya saya nggak mau juga korban ini ada tunas soalnya tunas baru waduh-waduh waduh-waduh semuanya ini gini nih kalau targetnya tunas rapet gini nih ya pasti kan diantara ruas ya kita motong itu jadi aman akarnya aman juga bawa nah aduh-waduh akarnya jangan sampai kalah ke potong nah akhirnya berhasil tuh kita udah punya tiga karena hari ini tekniknya simple akhirnya kita bikin tutorial simple jadi kalau ini antrakol nih udah siap saya bisa saya isi ini udah mau habis terus saya giniin aja nih tuh langsung nggak usah pakai air-air diaduk langsung kemudian ini langsung langsung ya nah ini nih dua sisi nih atas bawah nih planet planter udah jadi tunas nih sebetulnya ini makanya ini jangan sampai busuk caranya pakai antrakol ini antrakol ini wih geluduk mau hujan kak wah geluduk lagi oke nah sebetulnya kalau saya sih biasanya diemin 15 sampai sebenarnya nggak perlu di diemin juga sih tinggal nanem aja kita bikin adonan baru deh nih apa namanya buat media baru karena media ini udah kurang bagus ya makanya akarnya kurang tumbuh kita bikin baru lagi ntar kita naikin dulu nih media baru ntar kita taruh dulu ya ini pakai tiga media aja saya banyakin kokopet ini ada kokopet ini ada kokopet kokopet ini ada sekam bakar ini sekam mentah saya biasanya kalau anakan gini nggak mau yang berat-berat seperti ini dulu aja oke nanti mungkin saya tambahin dekasar osmocot untuk perakarannya ini sangat-sangat porus ya saya buat simple ya komposisi sebetulnya banyakin kokopet anggapnya 50 25 25 nya itu sekam bakar sekam mentah tapi nggak usah baku juga silahkan pakai proporsional sesuai dengan keadaan lingkungan sekitar karena ini juga nggak pasti harus begitu kita juga kadang-kadang melihat musim kalau musim hujan ya kasih biar poros saya kasih apa namanya pasir malang terus saya kasih andam buat komposnya juga di samping itu pakai pupuk selalu gilis tapi karena ini masih anakan dan saya taruh kandang saya kan ada atasnya ya ada 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 atapnya saya pikir sih aman lah nggak usah pakai poros-poros banget seperti ini aja cukup ini sebetulnya sekampun saya beli sekarang tuh 20 ribu ya kokopet sekarung disini mahal sih 35 kokopet kemudian sekam bakar juga 15 ribu sampai 20 biasanya saya nanya bang eh sekam bakarnya minta yang tua ya gitu jadi kalau yang tua itu beda nanti yang tua itu kayak gini nih warnanya coklat tuh tua ini artinya dia kayak nggak ada getah dari gabahnya itu udah hilang jadi nggak panas ke taneman nah ini yang disaratkan oleh fermentasi sebetulnya ini seingkali zat-zatnya tuh masih mempengaruhi terhadap kesuburan media nah ini oke aduk-aduk kayak bikin adungan bolu hehehe ya setelah tercampur rata ini bisa kita langsung aplikasikan ya simpel aja ini pot udah kita siapin saya nggak pakai full eh kenapa nggak pakai full karena nanti kalau udah sehat baru saya tumbuh tunas baru saya tambahin medianya buat kenapa buat ini menjaga kelembaban nih kakak liatin tuh ya tapi saya ini saya tambahin pupuk selori sih tapi untuk site ini kita akan nanem doang reporting sekalian pakai media baru simpel sih medianya dan di pasaran banyak ini semua pakai itu kok sama tuh kak liatin aja semua sama dunia seperti subur ini nggak saya pakaiin pasir malang nggak apa-apa nanti kalau udah gede dikit saya pindahin baru saya pakai yang apa namanya media andelan fermentasi yang pakai andam satu lumayan kan petaniknya iya kita siapin lagi ya full deh kita kasih ini dia ya dua antrakol itu nanti fungsinya biar nanti batang bekas jacan nggak kena jamur ya sehingga efek batang busuk tuh hilang dua nih ini untuk tumbuh tonus lagi nih bentar lagi nambah banyak enak kan ada petiga pot ini agak seger enggak sehat nih saya tambahin medinya agak banyak nih iya bro iya bro iya sih cukup ya ya ini hasil eh memisahkan anakan umpun Johana ya gampang kan selamat mencoba dan jangan takut untuk terus belajar serta mencoba kegagalan itu sebetulnya keberhasilan yang tertunda oke semoga Niel Panther teman-teman semuanya semua yang mencintai tanaman hias bisa mempraktekan apa yang CC Live Studio bagi semoga bisa bermanfaat dan selamat mencoba serta sukses terima kasih Terima kasih.